Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Alhamdulillah hari ini Kita kedatangan salah seorang WNI kita Yang baru saja datang dari Indonesia Dimana orang-orang yang lain gak bisa datang Ini orang spesial bisa datang teman-teman Apa rahasianya dan bagaimana caranya nanti kita akan kupas-duntas Kita sekarang baru saja keluar dari bandara Terminal Saudi yang baru Tanggal berapa sekarang Pak? Tanggal 5 Tanggal 5 September Nah ini merupakan penjemputan kita yang pertama Kepada teman-teman kita yang langsung direct dari Indonesia Bukan yang lewat negara ketiga Nah kita akan tanya Sebenarnya Bapak ini kan pertamanya itu cuma vaksin satu kali di Arab Saudi Sementara yang bisa balik ke Arab Saudi langsung Itu hanya orang-orang yang vaksin dua kali di Arab sebelum cuti ke Indonesia Tapi Bapak waktu cuti dia masih vaksin satu kali Tapi vaksin di Indonesia bisa masuk ke tawakalannya dia Ke aplikasi tawakalannya dia yang ada di Arab Saudi Itu keren banget Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana caranya Biar teman-teman semua bisa meniru dan juga melakukan hal seperti itu Sehingga teman-teman gak perlu melewati negara ketiga untuk kembali lagi ke Arab Saudi Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa ini? Absori Pak Ansori Absori Oh Absori Kalau boleh tahu di Indonesia orang mana nih Pak? Orang asli Subang Pangganya Kang Alman Pangganya Kang Alman Halo Kang Alman Ini bisa datang Kemarin aku pengen ketemuan sama Kang Alman Cuman cari kontaknya gak ketemu-ketemu Iya pengen main Harusnya hubungin saya Tak kasih Kemarin harusnya Biar bisa bareng Halo Kang Alman Bapak udah berapa bulan cuti di Indonesia? Cuti ngambil dua bulan Dengan adanya peraturan baru Akhirnya kemarin dipending Dikengsel Terus Saya kan baru vaksin satu kali Jadi gak bisa masuk lagi ke Saudi Yang Yang diperbolehkan masuk ke suatu Yang dua kali dilakukan vaksin di Arab Saudi Baru satu kali Bisa masuk katanya harus Transit di Jordan Gitu ada Terus berhasilnya Bapak bisa kembali Kembali lagi Tempat transit apa nih pak Vaksinnya dimana Jadi yang pertama Pertama kan aku pertama Ngubungin Kang Khairul Azam Kang Khairul Azam katanya tunggu satu minggu Nah tak gitu Aku coba kontak Bahrawi Channel Nah Bahrawi Channel disarankan suruh ke Polres Bandara Juwanda Polres Bandara Juwanda Surawaya dong Juwanda ini Polres Bandara Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta Yang perlu banget dibutuhkan sama majikan itu katanya sahadahnya sertifikat vaksin Sertifikat vaksinnya Sertifikat vaksinnya yang dibutuhkan banget Nah akhirnya aku coba meluncur ke Jakarta ke Polres Bandara Di situ disitu 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 vaksin Nah aku kasih tau Dokumen SODI Di Indo gak bisa connect Jadi tetap harus pakai KTP Indo Kita vaksin dari sana Oke Berarti vaksinnya pakai KTP Indonesia Pakai KTP Indonesia Oke Jadi KTP SODI disana gak bisa Dimasuk ke sistem Oke Katrim gak bisa Setelah itu Akhirnya aku setuju di vaksin Di Polres Bandara Dengan vaksin yang sama Astra pakainya Oh waktu berarti vaksin pertama di Arab Saudi AstraZeneca Iya AstraZeneca Oke Nah yang kedua juga AstraZeneca di Bandara Setelah vaksin Jam 11 vaksin Kalau gak salah jam 12 malam Langsung dapat sertifikat vaksin Nah dari itu Saya setelah dapat sertifikat vaksin Lewat Tawakalna Indo Itu pelindung Pelindung Pelindungi 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 Oke Langsung dikirim ke majikan Oke Dari situ majikan akhirnya Dicoba Di update katanya ke Wajir Sahai yang ada disini Wajir Sahai akhirnya minta foto KTP asli Minta foto paspor Sama itu Takrir Takrir Takrim Yang ada di Indonesia Bisa Iya itu Ya itu persyaratannya Oh berarti Majikannya Datang ke Wajir Sahai Kementerian Kesehatan sini Iya Menghubungi Kementerian Kesehatan sini Kemudian Mungkin menyerahkan Sertifikat vaksin yang di Indonesia Iya betul Betul Karena memang Aplikasi Tawakalna Teman-teman Yang bisa mengakses itu adalah Kementerian Kesehatan Sehat Itu semua Kementerian Kesehatan Maka tidak Tidak ada Apa Tidak Menutup kemungkinan Dan bahwa Mereka lah yang memasukkan data-data vaksin keduanya Itu ketawakanlah Bapak Iya itu Kementerian Kesehatan Kebetulan Majikan Anak itu Mudir Rumah Sakit King Abdul Aziz Paham tentang kesehatan Anaknya siapa? Majikannya Majikannya itu Dia mudir di rumah sakit King Abdul Aziz Oh Mudir di rumah sakit King Abdul Aziz Iya Oke Berarti Ya Tau Kenal mungkin sama Ini Sama Kementerian Kesehatan Nah Berarti setelah itu Pak Setelah Melakukan Ini Setelah melakukan vaksin Bapak Apa yang dilakukan? Langsung beli tiket apa bagaimana? Enggak Setelah itu Kata Kata majikan Suruh tunggu dulu sebentar Ini Berkas-berkas Mau di update dulu Ke wajir Itu di update Oke Lewatnya lewat Lewat update Lewat aplikasi usus katanya Oke Di update ke Ke wajir sahah Kata majikan Setelah Pagi Ngupdate Malam Dia dengar Kabar Alhamdulillah itu update Terima Tinggal nunggu lima hari Insya Allah Tawakalna Bisa Mas Buk Ketanya Mas Buk Ketanya udah Konek lagi Bisa konek Dua dosis Oke Setelah lima hari Aku buka Tawakalna Ternyata benar Yang tadenya Baru satu dosis Itu udah Mengatakan Saya buka Setelah lima hari Aku coba Di Tawakalna Disitu Dinyatakan Dua dosis Terus full Langsung Langsung Konek Jadi Cara Monekin Baksin kita Caranya Di update dulu Terus Ini pak Waktu mau berangkat Itu Bapak Tes PCR Tes PCR Tes PCR Kalau boleh tahu Bapak Dimana Tes PCR Tes PCR Di rumah sakit King Abdul Ajis Sulemaniyah King Abdul Ajis Dimana Sulemaniyah Bukan Di Indonesia Di Indonesia Di rumah sakit Medika Cepaka Putih Pulau Mas Berapa biayanya pak 450 450 Iya Masya 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 Baik Terima kasih banyak Ini pak Informasinya Iya Sama-sama Nah Teman-teman Jadi Intinya Kesimpulannya Teman-teman Kalau kalian Sudah vaksin Satu kali Di Arab Saudi Kemudian Kalian pulang Ke Indonesia Kalian Vaksin Di rumah sakit Tadi Bapak dimana Polres Polres Bandara Polres Bandara Soekarno-Hatta Kalian datang Kesana Terus Nanti Sertifikatnya Ya mungkin Dimana aja Bisa ya Nanti Sertifikatnya Kirim ke majikan Terus majikannya Suruh update Ke Kementerian Kesehatan Disini Gitu caranya Teman-teman Nanti Kalau sudah terupdate Di Tawakana Sudah vaksin Dua kali Maka Teman-teman Sudah bisa berangkat Ke Arab Saudi Gitu Contohnya Si Bapak ini Bapak kan Gitu juga Caranya Jadi Bapak AstraZeneca Waktu vaksin pertama Vaksin kedua Juga AstraZeneca Di Indonesia Dan sudah masuk Di Tawakana Itu di aplikasi Tawakana Kalau di Indonesia Aplikasi peduli Lindungi ya Sudah masuk Disana bahwa Dia sudah menerima Vaksin dosis kedua Nah dengan itu Teman-teman Sudah bisa langsung Melakukan penerbangan Itu vaksinnya dosis pertama Tapi bisa Disana di update Yang penting Sertifikatnya Sebab Sistem sana Nggak bisa Nerima KTP Arab Jadi tetap kita Vaksin itu Dari awal Nggak bisa ngelangkap Iya Oh begitu Kita disana Tetap keluarnya Nanti disitu Vaksin itu dosis pertama Di Indonesia Tetap keluar Vaksin dosis pertama Oh jadi Tidak diakui dong Vaksin di Arab Saudi itu Iya Oh begitu Cuman masih bisa Di update ke Arab Saudi Bisa di update Setelah keluar Sertifikatnya itu Oke 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 Siap siap Jadi teman-teman Kalau kalian Vaksin satu kali Di Arab Saudi Karena nanti Identitasnya di Indonesia Yang digunakan adalah Identitas Indonesia Maka Yang keluar Disana itu adalah Vaksin dosis pertama Cuman masih bisa Di update ya Pak Iya betul Oke Siap Astra bisa sama VBSR Harus sama Iya betul Jadi buat teman-teman Teman-teman ini adalah Dimana yang diperlukan Kesungguhan daripada Majikan kalian Kalau majikan kalian Sungguh-sungguh Ingin mendatangkan kalian Tidak pengen banyak-banyak Biaya Nah udahlah Pakai cara-cara Seperti itu Nanti kalau butuh bantuan Nanti kalau butuh bantuan Teman-teman Telepon kita Hubungi nomor kita Yang tertera di bawah Insya Allah kita bantu Teman-teman semua Dan Alhamdulillah Malam ini teman-teman Hari ini Bukan malam ya Saya dibawain Apa ini Batik Batik pekalongan Buat saya satu katanya Terus satunya buat siapa Pak Buat Hiday Buat siapa Hiday ini buat Buat masing-masing Agil dapet juga Alhamdulillah Dapet Gil Alhamdulillah Aku pengen nyubit dikit Iya Hiday Hiday Salam Dari Bapak Katanya kamu Enggak ngangkat-ngangkat HP Enggak bales-bales Pengen gemes Katanya Bapak Pengen nyubit Nanti saya kasih tau Pak Biar Bapak nanti Hiday Insya Allah Pasti nelfon Bapak Buat wawancara ya Kang Alman Kapan datang Kang Alman Kang Alman Insya Allah nanti Segera mau nyusul Beliau masih Puas-puas Puas-puasin Bersama istri Bersama keluarga Di Indonesia Iya Masih nyari-nyari Iya Semoga saya selalu buat Kang Alman Amin Rangsobang juga nih Rangsobang Amin 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 Jadi buat teman-teman Yang mau balik Jangan lupa oleh-olehnya ya Teman-teman Telepon kita Insya Allah Kita jemput ke bandara nih Insya Allah Oke teman-teman Itu saja informasi kali ini Karena Kenapa saya bikin vlog khusus Beliau ini Karena beliau ini Tidak sama dengan yang lain Kalau yang lain tadi itu memang Ada yang istrinya orang Arab Ada yang memang keluargan Apa Sudah jadi orang Arab Ada yang memang sudah vaksin dua kali di Arab Saudi Tapi kalau beliau Beliau Vaksin satu kali di Arab Vaksin satu kali di Indonesia Tapi Bisa terupdate Ditawakanannya itu Menjadi vaksin dua kali Dosisnya sudah dosis lengkap Teman-teman Oke Oke teman-teman Itu saja mungkin informasi Kali ini dari kami Semoga bermanfaat Kalau butuh bantuan Teman-teman Handle di bandara Jakarta Ataupun di bandara Jeddah Riyadh juga Dimanapun Teman-teman bisa hubungi timah aja Kita ya Di nomor nanti Yang akan tertera Di akhir video Oke teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Saya Khairul Azam Dan juga rekan saya Agil Ar-Rumi Dan juga Bapak Absori Dari Subang Mohon undurri Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video River Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.